Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Anus Alibaham Temung Mere MTB bersama Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Siti Marbiana Temung Mere SE mendampingi para kafila dalam keikut sertaan MTK Nasional ke-30. Menurutnya ini menjadi sebuah kehormatan dan menjadi nilai dasar keindonesiaan pada Minggu 8 September 2024. Diungkapkan Penjabat Gubernur Alibaham Temung Mere, momentum MTK kali ini merajut persaudaraan dan tentunya ukwa islamia dan ukwa watania. Selain itu, Kalimentan Timur telah merupakan babak baru peradaban negara Indonesia ditandai upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Pada hari ini tanggal 8 September 2024, Penjabat Gubernur Papua Barat, saya Alibaham Temung Mere, Haji Alibaham Temung Mere bersama-sama dengan rumpungan di lawa kafila dari Provinsi Papua Barat hadir di pembukaan MTK Nasional ke-30 di Kalimantan Timur, tempatnya di Samarinda. Tentunya ini sebuah kebanggaan buat kami dan saya sendiri sebagai Penjabat Gubernur yang baru bertugas kurang lebih 10 bulan dan bisa hadir di MTK Nasional ini. Secara pribadi inilah pertama kalinya saya sebagai Penjabat Gubernur. Oleh karena itu tentunya kebanggaan yang luar biasa dan ada hal yang menjadi nilai-nilai dasar bagi keindonesiaan kita bahwa MTK kali ini merajut persaudaraan tentunya kuah Islamnya tetapi juga kuah Watanian. Dan disinilah pertama kalinya upacara bendera 7 pasang khusus untuk IKN dan ini juga MTK Nasional yang pertama di Ibu Kota Nusantara pada MTK G30 ini. Oleh karena itu semangat MTK, semangat Al-Quran harus kita mampu mempunyikan untuk menjadi ahlak-ahlak insan Islam, insan Al-Quran yang bisa mempersatukan Indonesia dari sahabat sampai Merauki. Menggunakan ahlak yang tentunya ahlak yang diajarkan oleh Al-Quran ahlak yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi perekat, nilai perekat bangsa. Nah ini hal yang paling mendasar dari kesambutan Bapak Presiden tadi dan tentunya kita bisa melihat bagaimana masyarakat Kalimantan Timur bisa merajut kebersamaan dalam MTK Nasional ke-30 ini. Atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Barat, penjabat Gubernur Ali Baham turut menyampaikan apresiasi dan selamat sukses atas terselenggaranya MTK Nasional ke-30 di Kalimantan Timur. MTK Nasional ke-30 dari Provinsi Papua Barat, bumi kasuari, bumi satu tunggu tiga batu, bumi lubang kaya ke-1000, bumi peradaban untuk orang Papua dan memberikan ucapan selamat dan sungguh-sungguh sukses untuk MTK Nasional ke-30 ini. Terima kasih. Dari Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Media Diskom Info, Papua Barat, meleporkan.